Oke depannya seperti ini ya sob Oke permukaan depan seperti itu ini kinerja bagian setirnya ya Oke setirnya ini menggunakan sepeda balita ya kalau anda pernah punya sepeda balita mungkin anda akan ingat ini dorongannya sepeda balita roda tiga ya Oke karena jadi setirnya sulit menemunya di rumah seperti ini bekas anak yang lama akhirnya saya ambil bagian pendorongnya aja untuk jadi setir harus dilas dari siku ini ya pipa holo bagian dorong itu ini bagian permukaan setir dari dorongan sepeda anak lanjut meski kita ambil buat jadi selongsong setir ya jadi diastir sampai ke bawah Oke sob nah bawahnya ini menggunakan long terot long terot menggunakan terot custom ya sob terot customnya itu menggunakan behel ya behel 4 ini Oke buat tarik sisi kanan kiri sesuai sesuai kebutuhan beloknya ya Oke ini ke kiri lurus kita ke kanan oke seperti ini sob kiri kanan oke nah ini kemarin sempat bingung bikin custom terotnya ini ya cara belok kanan kiri setirnya dan saya konsultasi sama ahlinya ahli bengkel mobil ya ini bapak mertua hahaha ini di Romangun sob Romangun di tenggiri dibalik terpindah Romangun ya Oke lanjut nih long terot terot ya belok kanan kiri kita lihat bagian bawahnya kayak apa sih Oke sob nih bagian bawahnya nih nah ini kinerja long terot nya oke sob ini bannya double enam ya Oke ini saya matiin dikasih penguat Oke jadi biar adenya itu boncengan tidak jebol Oke ini bagian bawahnya sob ya ini lumayan besar ya Oke kita balikin lagi ya berat Bro Oke rencana kedepan sih mau pakai mesin Insya Allah kalau ada miliknya sama sehat Oke Sob selamat malam Sob selamat malam solan